Assalamualaikum salam sehat teman, kali ini saya akan membahas ELCB atas permintaan salah satu dari kalian. Saya sangat berterima kasih karena alat ini memang sangat bermanfaat sekali. Bila tidak ada permintaan saya lupa, biasanya sistem ELCB ini digunakan di shower dengan sumber listrik. Tujuan utamanya, bila ada arus bocor atau kesetrum, ELCB ini langsung akan trip. Cara kerja ELCB ini, sederhananya besar arus yang mengalir pada line atau netral harus sama besar. Bila berbeda sedikit saja, ELCB ini akan trip. Oke, akan saya pasang pada sumber listrik, yang sering saya gunakan. Perhatikan, groundnya tidak saya gunakan. Ini kabel sumber listrik atau line. Atau positif atau api yang berwarna coklat. Yang warna biru netral. Oke, saya pasang di sisi input pada ELCB. Jangan sampai salah pemasangannya, terutama input output pada ELCB. Saya pasang line-nya di input. Dan netralnya di input. Oke, akan saya cek dahulu apakah ELCB ini masih oke. Saya cek ulang, jangan sampai salah. Oke, benar. Line, netral. Oke, sudah on. Kita coba on-kan ELCB-nya. Lalu saya tes dahulu. Perhatikan indikatornya yang hanya dalam bentuk stiker. Tidak begitu terlihat. Maklum yang saya beli yang paling murah. Jadi tombol ini untuk men-tes apakah ELCB ini bisa aktif dan bagus. Bila ELCB aktif, indikator berwarna merah. Ingat, minimum tiap bulan kalian tes seperti ini. Jadi ELCB ini masih mantap alias bekerja. Lalu saya rangkai ke saklar dan stop kontak. Oke, output netral langsung ke stop kontak. Dan line-nya ke saklar dahulu, baru ke stop kontak. Oke, saya beri sumber listrik. Sudah on. Jadi pertama yang kalian lakukan. Kalian on-kan ELCB-nya. Lalu tekan tombol tes. Trik, artinya ELCB oke. Saya nyalakan lagi. Perhatikan line-nya, bila dicoba dengan test pen akan menyala. Ini belum nyala, saya on-kan. Ya, ini line-nya sudah menyala. Oke, saya coba dengan beban kecil. Satu saya beri kabel sambungan, satunya lagi ke netral saja. Perhatikan agar kalian paham. Saya coba di line ini, nyala. Kemudian line output ELCB. Lalu, di line input. Trip. Saya ulang. Nyalakan. Di sini. Trip. Oke, saya balik. Bebannya yang satu di line. Saya coba netral di sini. Nyalakan. Nyalakan. Pada netral output. Nyalakan. Lalu saya coba pada netral input. Oh, tidak sampai. Perhatikan. Trip. Jadi, ELCB ini akan trip. Bila arus yang mengalir pada line dan netral pada ELCB, tidak sama. Mantap. Artinya, ELCB ini bekerja baik. Kita lihat beban untuk percobaan ini. Beban terbaca 23 mA AC. Jadi, ELCB ini mantap. Bisa mendeteksi perubahan arus di bawah spesifikasinya, yaitu 30 mA. Kita lihat sedikit teorinya. Perhatikan dahulu isi dari ELCB-nya. Dan skematik sederhananya. Oke, ini skematik sederhana ELCB. Ini input. L dan N. Dan ini output. L dan N. Ini beban. Dan ini saklar tes ELCB. Oke, sederhananya cara kerja dari skematik ini. Relay akan on bila ada perbedaan besar arus EL dan EN. Misal, bila ada yang kesetrum, maka otomatis besar arus EN dan EL berbeda. Perbedaan arus agar relay dapat on, atau ELCB trip, disebut dengan sensitivitas ELCB. Pada percobaan kali ini, sensitivitas ELCB-nya sebesar 30 mA. Karena ELCB singkatan dari Earth Lake Circuit Brake. Maka kita tes hubung dengan ground. Ingat, percobaan ini tergantung dari ground di mana kita mencoba. Saya menggunakan ground di rumah saja. Oke, saya coba di line dahulu. Lalu, saya coba ke netral. Lalu, saya coba ke netral. Jadi, dalam percobaan ini, jangan kalian coba ke setrum secara langsung. Sangat berbahaya. Dan percobaan ke ground tergantung kualitas ground-nya. Yang paling benar, untuk tes ELCB pakai beban 220V AC. Yang kecil saja seperti ini. Bila kalian tidak mempunyainya, saya ganti dengan charger saja, tanpa mencharger. Oke, kita coba dengan charger. Satu saya sambung ke netral. Satunya lagi akan saya coba ke line. Saya tes dahulu. Saya coba ke line. Tidak bisa ini karena saya... Ini saya lupa. Bukan di output-nya, tapi di input-nya. Saya coba di input-nya. Ya, trip. Jadi, dalam mencoba bisa kalian gunakan charger tanpa mencharger. Mantap. Oke, sekian praktek saya kali ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.